Halo Jakarta Lovers, kembali lagi di channelnya UPK Badan Air, bagaimana nih kabarnya? Dalam video kali ini, saya mau menginfokan salah satu waduk yang ada di Jakarta Sebelumnya Jakarta Lovers udah tau kan waduk apa aja yang ada di Jakarta Mau tau waduk yang saya maksud? Hai Jakarta Lovers, kali ini kita mau ajak kalian buat ngeliat keindahan waduk yang ada di Cakung, Jakarta Timur Iya, nama waduknya waduk Elok, tepat berada di dalam perumahan aneka Elok, kelurahan penggilingan Kecamatan Cakung, Jakarta Timur Yuk kita lihat suasana yang ada di sini Eh tapi Jakarta Lovers, kalian udah pada subscribe channel kita belum, kalau belum jangan lupa di subscribe ya Let's go! Let's go! Halo Bang, selamat siang Halo, selamat siang juga Mau nanya-nanya nih Bang, selama putar waduk Elok? Boleh, boleh, boleh Gini Bang, tadi kan saya habis keliling-keliling nih, keliatannya bersih banget ini waduk, gimana sih Bang cara ngejaga kebersihan di sini? Oh iya, yang jelas waduk ini namanya bersih pasti ada proses perjuangan untuk membersihkan waduk ini, ya kan ketika itu UPK badan air, ya kan tahun 2014 masuk sini masih ada rawa dan tuh sampai ya balak lah dan terus akhirnya kita masuk dengan perjuangan kita membersihkan menyisir sampahnya, membabat rumputnya sehingga bersih sepat saat ini yang bisa dinikmatin oleh masyarakat. Wah, berarti banyak banget kegiatan di sini ya Bang? Oh iya banyak! Selain ngebersihin sampah itu Bang, apalagi sih yang biasanya teman-teman lakuin di sini? Nah, kebetulan di kegiatan selain membersihkan sampah di sini, di sini juga ada yang namanya composting ya, pembuatan pupuk, dan terus urban farming, penghijauan yang ada di waduk ini, dan terus juga pilih-pilih sampah. Hmm, gitu. Nah, Jakarta Lovers, banyak banget ternyata program-program yang ada di sini. Mau tau lebih detailnya? Yuk kita lihat sama-sama. Terima kasih telah menonton! Halo, Jakarta Lovers! Nah, tadi gimana sama rekan saya? Seru kan penjelasannya? Kali ini juga gak akan kalah seru loh, sekarang saya sedang bersama Pak Mulyadi, ingin bertanya-tanya tentang program apa aja yang ada di sini. Halo, Pak Mulyadi! Halo juga! Nah, saya penasaran nih Pak, kalau boleh tahu di sini ada program apa aja Pak? Sebenarnya banyak di Cakum kita punya program, di antaranya tiga itu tadi, pengolahan sampah, yang kedua composting, terus yang ketiga urban farming. Kalau pengolahan sampah itu sendiri, sampah yang ada di aliran, itu kita ambil, kita olah, di antaranya buat jadi pupuk. Pupuk ini bukan sembarang pupuk, tapi pupuk bau kasih, tuh. Terus yang kedua, pengolahan sampah, yang anti itu, buat aqua, di antaranya juga buat pot, bisa jadi pot. Terus, kalau yang buat urban farming, kita di sini khusus nanam buat bibit-bibit, buat bibit-bibitan. Wah, keren ya Pak! Terus ada hal-hal unik dan sedih gak Pak selama proses menjalankannya? Banyak sih sebenarnya kalau proses itu, di antara dari dalam sendiri, maupun dari luar, gitu. Nah, itu pun kita bisa tanggulangi secara kekeluargaan dan acara KPK penyuluhan, rapat intern, kayak gitu, Kak. Selain itu, proses yang menyedihkannya ada lagi gak Pak? Mungkin yang sulit-sulitnya, kayak ada yang gak suka sama program ini? Kalau bicara gak suka, ada juga yang gak suka karena mereka gak suka kebersihan. Yang kedua, gak suka tanam-tanam. Yang ketiga, ya gak suka baunya itu tadi, karena memang kita kerjanya di tempat kotor. Tapi, gimana caranya? Supaya itu bisa disenangin sama orang-orang layak banyak, kayak gitu. Tapi, mayoritas masyarakat ini udah mulai mendukung atau belum, Pak? Alhamdulillah udah, udah mulai mendukung karena adanya kita kasih penyuluhan, kita kasih penerangan, buat yang baik-baik, gitu. Berarti, mayoritas udah pada setuju ya, Pak? Alhamdulillah udah. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Nah, Jakarta Lovers, tadi kan Pak Mulyadi udah ngejelasin semua nih tentang program-program yang ada di sini. Yuk kita lihat bagaimana cara pengelolaan semuanya. Sama-sama. 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 Hai, lagi ngapain? Lagi nikmatin suasana di sini nih, ternyata di sini selain bersih banyak banget hal-hal menarik. Iya betul banget, tinggal bagaimana dari kitanya aja nih untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Itu dia kuncinya, kita nggak boleh buah sampah sembarangan, justru harus dipilas sesuai dengan kategori yang ada. Betul banget. Nah kalau gitu, mari bersama menjaga lingkungan agar lebih indah dan tetap lestari. Sampai ketemu di video kami selanjutnya, bye! Nah Jakarta Lovers, udah lihat kan waduk yang saya maksud? Namanya waduk elok yang ada di Cakung, Jakarta Timur. Cocok juga kan untuk kalian meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Jakarta Lovers. Yuk mari kita jaga dan tetap melestarikan lingkungan agar tetap bersih dan jangan buang sampah sembarangan ya. Jakarta Lovers, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke semua teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, bye! Bye! Terima kasih telah menonton!